Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Muhammad Nafiz Irvansyah, dari kelas 12.41, disini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Burhanuddin Harhab. Saya akan menjelaskan dimulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang dibentuknya Kabinet Burhanuddin Muharhab sebagai pengganti Kabinet Ali Sastromi Jojo pertama yang sebelumnya telah menyerahkan wendatnya kepada Presiden. Lalu pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan tiga nama calon formatur Kabinet baru, Wilopo, Sukiman, dan Asad. Namun ketiga calon ini justru sepakat memilih Muharhab sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Tetapi saat itu Muhammad Hatta masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Oleh karena itu, Muharhab menunjuk Burhanuddin Muharhab untuk membentuk Kabinet. Kabinet Burhanuddin Harhab merupakan Kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan Kabinet nasional. Karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai. Setelah resmi dilantik, Kabinet yang didampingkan oleh Burhanuddin Harhab dimenjalankan program kerja yang telah diajukan kepada Wakil Presiden. Program kerja yang dijadikan landasan Kabinet baru ini ialah rancangan program kerja yang disetujui tiga formatur sebelumnya yaitu Wilopo, Sukiman, dan Asad. Berikut merupakan program kerja Kabinet Burhanuddin Harhab. Satu, mengembalikan kewibawaan model pemerintahan kepada kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah. Dua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegarakan terbentuknya parlemen baru. Tiga, menyelesaikan perundangan desentralisasi sedapat dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. Empat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Lima, memberantas korupsi. Enam, meneruskan perjuangan mengembalikan irian barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tujuh, memperkembangkan politik kerja sama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Jadi, program kerja tersebut yang berhasil dilakukan dengan baik itu ada tiga. Yang pertama, mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga, menjaga agar jangan terjadi inflasi, dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, Kabinet ini juga berhasil cukup baik. Dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa Kabinet ini cukup makmur. Dua, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR. Tiga, berhasil mengembalikan biaya bawah pemerintah terhadap Angkatan Darat. Penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap, pemerintah hanya selama 5-6 bulan sesuai saja, tetapi sudah berhasil melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Namun, Presiden kurang merestui Kabinet ini karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap adalah Wakil Presiden, waktu itu, yaitu Yukterandas Muhammad Hatta. Setelah pengumutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956 pukul 10 siang, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri menyerahkan mendatnya kepada Presiden untuk dibentuk Kabinet baru berdasarkan hasil pengumuman umum. Sebenarnya, Kabinet ini seandainya terus bekerja tidak apa-apa selagi tidak ada masi tidak percaya dari Parlemen, tetapi secara etika politik demokrasi Parlemen, Kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mendatnya setelah berhasil melaksanakan pemilu baik untuk anggota DPR maupun konstituante. Jadi, Kabinet ini jatuh tidak karena keretakan di dalam tubuh Kabinet, tetapi karena tugasnya dianggap sudah selesai dengan terselenggarannya pemilihan umum tahun 1955. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.